Halo, aku Felina dan aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang fakulti sekretari atau biasa yang disebut dengan media visipol. Nah, sebenarnya apa sih fakulti sekretari atau media visipol itu? Kita itu adalah unit di bawah fakultas yang biasanya menaungi hal-hal yang berkaitan tentang komunikasi internal ataupun eksternal dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Kita ada di gedung BC, lantai 2, ruang 207. Jadi kalau misalkan teman-teman mau main kesini boleh banget. Nah, untuk tahu lebih jauh tentang media visipol, yuk ikut aku. Nah, di media visipol sendiri kita ada 6 divisi nih. Yang nomor 1 kita punya desain grafis, yang kedua kita punya social media officer, ketiga kita punya content creator, yang keempat kita punya project officer, kelima ada alumni relation, dan keenam ada merchandise. Untuk detailnya apa aja dan ngapain aja mereka masing-masing bagian, yuk ikut lagi. Nah, tadi kan udah disebutin ada 6 divisi di fakulti sekretari atau media visipol. Yang pertama ada desain grafis. Desain grafis sebagai unit di bawah fakultas, desain grafis bertertugas untuk memproduksi konten-konten yang sifatnya visual atau berbentuk grafis. Contohnya adalah poster, cover buku, atau konten-konten lainnya. Nah, yang kedua di media visipol punya tim sosial media. Sosial media fokus di 2 kanal. Yang pertama ada di Instagram, yang kedua ada Facebook. Instagram sendiri kita berfokus kepada menyajikan informasi kepada mahasiswa, kepada calon mahasiswa. Kemudian ada untuk servitas akademika, dan yang Facebook kita berfokus untuk tetap menjalin relasi kepada alumni-alumni dari visipol UGM. Nah, yang ketiga di media visipol kita punya tim konten kreator. Nah, mereka ini bertugasnya sehari-hari adalah mengelola akun YouTube dan Spotify dari visipol UGM. Mereka juga memproduksi konten-konten yang bersifat video dan audio agar masing-masing kanal tadi tetap update, serta memiliki konten-konten yang informatif dengan cara yang kreatif. Yang keempat di media visipol ada Project Officer. Project Officer ini bertugas untuk mengelola acara-acara internal maupun acara kerjasama antara fakultas kita dengan pihak luar. Project Officer juga bertugas untuk mengelola email resmi fakultas, dan memfollow up email-email yang masuk mengenai kerjasama, komplain mahasiswa, atau komplain dari pihak luar, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan akademik dan kemahasiswaan. Nah, yang kelima di media visipol ada yang namanya alumni relation. Alumni relation ini bertugas untuk menjaga hubungan baik antara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dengan para alumni-nya. Alumni relation juga biasanya mengadakan acara-acara yang erat hubungannya dengan para alumni. Kemudian, alumni relation juga mengelola email resmi fakultas juga untuk menanggapi email-email yang masuk terkait dengan legalisir ijazah, legalisir transkrip, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada tim merchandising. Tim merchandising ini biasanya bertugas untuk memastikan stok-stok merchandise untuk fakultas tetap tersedia dan selalu ada. Nah, itu tadi 6 tim yang ada di fakulti sekretari atau media visipol. Pada dasarnya, media visipol atau fakulti sekretari itu menjadi garda utama atau wajah representasi dari fakultas. Sehingga apapun konten atau informasi yang kita muat merepresentasikan apa yang ada di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di media visipol ada 6 kanel untuk informasi atau yang bisa diakses oleh teman-teman. Yang pertama ada IG visipol UGM, at visipol UGM. Kedua ada Facebook visipol UGM. Yang ketiga ada Youtube channel visipol UGM. Keempat ada website www.visipol.ugm.acid. Kelima ada LinkedIn. Yang keenam ada Spotify. Semuanya dengan keyword visipol UGM ya. Nah, untuk teman-teman yang mau berkontribusi atau mengirimkan karya teman-teman berupa artikel, tulisan, jurnal, atau foto, boleh banget teman-teman ikut mengirimkan karya-karya tersebut ke kontak yang nanti ada di description box. Atau misalkan teman-teman punya prestasi di bidang akademik ataupun non-akademik, teman-teman bisa banget nanti bisa dimuat di IG visipol dengan hashtag GNFF. Kalau mau lebih detailnya bisa cek Instagram visipol UGM ya. Oke, itu tadi sekilas tentang apa aja sebenarnya yang kita lakuin di Fakulti Sekretari atau Media Visipol. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang penasaran atau yang pengen tanyain, boleh banget langsung cek description box kesana ada semua kanal-kanal sosial media kita. Bye! Sub indo by broth3rmax